Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sub indo by broth3rmax Pak, saya mau tanya pada kitab Yohanes 10.10 Pak, saya masih belum mengerti yang dimaksudkan Tuhan, aku datang supaya mempunyai dalam segala kelimpahan. Terima kasih Pak Eras, semoga Bapak sehat selalu diberkati pelayanannya dan keluarga Bapak. God bless you. Saudara, kata kelimpahan di sini dalam Yohanes 10.10 ini Ibu, perisos atau perison. Kata perisos itu artinya besar atau tinggi atau jumlah banyak dalam arti kualitas, bukan dalam arti kuantitas. Jadi kata kelimpahan ini dalam bahasa aslinya, perisos atau perison, artinya very highly in quality, tinggi dalam kualitas. Aku datang untuk memberi hidup, kata hidup di situ Zoe. Ada dua kata yang bisa diterjemahkan hidup. Yang pertama Bios, yang kedua Zoe. Zoe menunjuk hidup yang berkualitas. Bios lebih menunjuk kepada hidup makhluk pada umumnya. Walaupun perbedaan Bios dan Zoe ini, Bios dan Zoe ini sebenarnya tidak mutlak, relatif. Tetapi biasanya kata Bios menunjuk atau digunakan untuk makhluk pada umumnya. Sedangkan Zoe lebih menunjuk kepada hidup manusia, khususnya manusia yang diperbarui atau yang berkualitas tinggi. Jadi aku datang untuk memberi hidup yang berkualitas dengan kualitas yang tinggi. Itu maksudnya. Jadi tidak bertalian langsung dan memang bisa tidak bertalian sama sekali dengan berkat jasmani. Jadi sangat keliru kalau ayat ini dipelintir, diperkosa untuk dikenakan terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Amin. Dari 0822, 10821, dan seterusnya. Salum, Bapak Erastus, saya seorang istri mempunyai dua orang anak. Pertama berumur 19 tahun wanita, anak kedua berumur 13 tahun laki-laki. Hubungan saya dan suami tidak ada ikatan yang sah. Suami saya bertanggung jawab tapi sering menyakiti. Dia senang punya selingkuhan. Terakhir suami selingkuh dengan teman jauh anak saya. Sebenarnya saya sudah tidak kuat hidup dengan suami, tapi saya takut untuk mengambil keputusan karena hidup saya tidak punya siapa-siapa. Anak saya yang pertama susah diatur, senang mencari kesenangan duniawi, tidak beribadah mirip seperti papanya. Kecuali yang anak kecil dia masih bisa diatur. Setiap hari saya mendengar khutbah bapak, saya semakin berubah, semakin jadi lebih baik dan kuat. Untuk mengambil keputusan terbaik. Mohon petunjuk pak, gimana cara keluarnya. Mohon maaf pak kalau ada tulisan yang salah. Tidak perlu minta maaf karena tulisannya tidak ada salahnya. Nah, begini ibu, tidak semua persoalan itu bisa diurai dalam waktu sesuai dengan mau kita. Kasus ibu ini, saya kira kasus yang tidak kita usahakan selesai dalam waktu singkat. Yang ibu lakukan adalah tidak banyak bicara, tidak menyelidik seperti seorang detektif, ya, menginvestigasi suami. Ini, satu dua kali kita ingatkan, pap, aku dengar begini-begini, pap, ini enggak pantas. Setelah itu diam. Biar Tuhan yang bertindak. Dan ibu jangan mengharapkan ini masalah selesai dalam waktu singkat. Dan jangan berharap masalah ini selesai sesuai dengan mau ibu. Mengalir saja. Di sini baru pengertian mengalir, kita kenakan. Sementara itu, terus berdekat kepada Tuhan, belajar YouTube dari Truth ID, YouTube Truth ID kami. Dan ibu bersiap-siap berkemas-kemas dengan saya pulang ke surga. Itu saja, bu. Ya. Suka cita ibu, kebahagiaan ibu, arusannya Tuhan. Dan kerajaannya di langit baru, bumi baru nanti. Oke. Dari 0812, 8543, 4, dan seterusnya. Dari Tangerang, Selatan. Salam Pak Era, saya wanita usia 52 tahun. Terima kasih untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan saya terdahulu. Saya sangat senang dengan acara Anda bertanya-tanya penjawab ini. Karena banyak menjawab hal-hal kehidupan Rani yang sering membingungkan. Saya mau menanyakan tentang kasus teman baik saya yang saya sudah kenal puluhan tahun. Dia usia 53 tahun. 11 tahun lalu dari usahanya yang omset miliatan rupiah. Karena berbagai hal, bangkrutnya habis-bis-bis. Habis-bis-bis. Tak lama setelah bangkrut, istri meninggalkan dia bersama kedua anak tercinta. Karena dihasut abang iparnya. Kaya, single, tetapi sangat jahat. Istri sahabat saya bersama dua anaknya dipelihara abang ipar. Jadi kakaknya dari suami ini ya. Tapi tidak diperbolehkan bertemu suami. Suaminya, sahabat saya. Saya mau menanyakan tentang kasus teman baik saya ini. Nah ini ya, tunggu. Istri sahabat saya bersama dua anaknya dipelihara abang ipar. Tidak boleh diperbolehkan bertemu suaminya. Dan malah abang iparnya terus-terusan mengirimkan santet. Mungkin abang iparnya dari saudara yang lain kali ya. Bukan dari ini, abang kandung ini. Mengirimkan santet ke sahabat saya. Entah sebab kebencian apa. Pada awal-awal perpisahan dengan istrinya itu. Kirim santet. Sahabat saya ditolong oleh dukun ilmu putih yang mengeluarkan paku, keris, kapak kecil dari tubuh sahabat saya. Beberapa kali dan akhirnya sahabat saya berkawan sangat akrab dengan dukun ilmu putih tersebut. Pertanyaan saya, sahabat saya orangnya baik dan tidak pernah macam-macam berbuat jahat tapi ada kepahitan nanti yang mendalam terhadap abang iparnya. Karena telah menghancurkan rumah tangganya dan memisahkan dia dari anak-anaknya tercinta. Apakah dia bisa masuk LB3 Pak? Bila ada kepahitan seperti itu? Tidak bisa. Kalau dia ada kepahitan, tidak bisa. Tapi saya tidak tahu seberapa kadar kepahitan yang dia miliki. Tapi yang jelas dia tidak bisa jadi anak Allah. Dia selama ini tidak mau mencari Tuhan atau tidak mau ke gereja karena dia berpikir orang-orang gereja banyak menafik dan pilih-pilih kaya atau miskin. Sekarang ini pendapatan dia sangat minim dengan usaha wira swastanya. Tapi setelah saya bagikan dan ceritakan tentang ajaran Pak Eras, dia berjanji untuk masuk ke GSKI, MAG, setelah kondisi Jakarta normal dari COVID. Puji Tuhan, saya pun sudah bertekad untuk pindah GSKI di daerah saya. Setelah 5-6 bulan ikutin kutbah-kutbah Bapak di Youtube, hehehehe, boleh ya Pak? Jangan larang saya. Boleh deh. Dukun ilmu putih kawan dari sahabat saya, apakah aliran sesat? Bukan ya Pak? Aliran sesat bukan ya Pak? Sesat. Namanya Dukun tidak pakai nama Yesus jelas sesat. Dia tidak mau jahatin orang, sembuhkan orang yang terkena guna-guna. Walaupun membantu memperlancar usaha klien saya entah pakai cara apa. Semua cara yang menggunakan kuasa di luar Tuhan itu salah. Itu maksudnya. Nah, kalau teman ini bisa mendengarkan kutbah saya, nanti pasti dia akan diberi Tuhan pengertian. Jadi, sudah ikut Youtube saja. Yang nanti kalau selesai COVID, bisa menemuin saya. Ya, kiranya dia mendengarkan Youtube kutbah saya untuk bisa disadarkan. Kasian pria ini. Malang sekali pria ini. Tapi, kepada orang-orang malang seperti ini, Tuhan memberikan anugerah perhatiannya. Puji Tuhan. Sebaiknya atau seharusnya dia tidak lagi urusan dengan Dukun Putih itu. Kenal boleh, setelah itu jangan urusan. Mestinya ketika dia diguna-guna datang ke pendeta dan pendeta juga bisa mendoakan. Pendeta yang baik ya, yang mengeluarkan cimat-cimat dari tubuhnya. Tidak melalui Dukun. 0878, 7882, 2 dan seterusnya. Salam Pak Eras, terima kasih Pak atas jawaban Bapak untuk pertanyaan saya tentang keluarga kakak saya, kakak saya ya. Yang memisahkan diri dan tidak mau kenal lagi dengan saya dan keluarga. Benar kata Pak Eras, fokus saya sekarang adalah Tuhan saja. Pernah satu kali Pak dido'a pagi yang biasa saya lakukan, tiba-tiba tanpa saya rencanakan atau pikirkan terlebih dahulu, Tuhan menggerakkan hati untuk mendoakan kakak saya itu. Dan saat saya menyebut namanya, saya langsung menangis terseduh-seduh. Sekalipun nanti saya heran, kenapa saya seperti itu? Padahal saya tidak tahu bagaimana kakak saya. Saya bersyukur Tuhan memberikan pemimpin rohani yang hanya bisa saya temui di Youtube, yaitu Pak Eras. Seperti Pak Eras. Saya seperti bertemu dengan orang sekampung di negeri asing. Saya seorang yang bekerja di satu perusahaan logistik, Pak, walaupun gaji tidak sampai UMR. Dan suami saya hanya seorang tukang kayu dan baru belajar menjadi kontraktor yang baru saja berkembang usahanya. Tapi Tuhan cukupi kebutuhan kami. Sekalipun sekali waktu kami harus berhutang untuk membayar bil kebutuhan keluarga. Saya tak bersyukur umur saya sudah 54 tahun dan sejak mengenal Tuhan benar-benar Tuhan gembleng saya luar biasa. Saya selalu berdoa buat Pak Eras. Supaya junjungan kita Tuhan Yesus maksudnya selalu memberikan kekuatan, kesehatan yang prima, hikmat, marifat kepada Pak Eras. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kalau saya, yang bisa saya lakukan sekarang adalah berusaha menjadi teladan buat keluarga dan lingkungan saya. Dan supaya suami dan anak-anak saya yang katolik mau mengenal Tuhan lebih lagi. Saya tidak lagi merindukan, saya tidak lagi merindukan langit dan bumi yang baru tetapi hanya merindukan ketemu Tuhan muka dengan muka. Ya sudah sama saja lah ya, ketemu muka dengan muka ya berarti rindu di sana. Saya senang dapat menemukan laku Pak Eras yang liriknya. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Hanya kalimat ini yang ditulis dan disanyikan. Pak Eras, Tuhan Yesus pernah mengatakan, Kalau kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan itu tahu ya bahwa kalau kita di dalam dia, kita tidak akan lagi mengingini dunia. Yang kita ingin hanya dia saja. Makanya setiap permintaan pasti dia berikan karena tidak mungkin keinginan kita tentang pemuasa nafsu duniawi lagi. Ya iyalah, ya kan? Baru kemarin saya ingin tahu lagu itu. Karena saya lupa lirik dan nadanya. Besoknya tiba-tiba lihat di jok, 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 ditawarkan lagu-lagu lagi dan salah satunya lagu itu. Mantap, 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 deh, he, he, he. Oh Pak, sekian dulu isi hati saya. Belum ada pertanyaan lagi saya yang saya mau tanyakan buat Pak Eras. Saya hanya bisa bantu dan berdoa pagi hari. Semoga Pak Eras selalu sehat. Mungkin kita hanya bisa bertemu di LP3. Nanti, by the way, saya kenal Pak Eras sudah dari muda loh. Dulu kerja saya di GBI Bukit Sion. Jalan Fatmawati pernah undang Bapak buat jadi pembicara di Retreat Youth. Tapi setelah itu saya ketemu Pak Eras. Setelah itu saya ketemu Pak Eras lagi. Baru beberapa tahun ini. Salam sejahtera buat Pak Eras, keluarga, dan tim. Maaf Pak, kepanjangan ya. It's okay. Jadi, itu aja ya. Ini polos ini ya, si ibu ya. Suaminya ini tukang kayu mau jadi kontraktor. Biasanya pintar nih kontraktor yang tukang kayu. Dari seorang wanita yang nomor-nomornya tidak saya sebut. Salam Omeras, bagaimana menurut Om tentang pengajaran bahwa dosa kita di masa lalu hari ini dan yang akan datang sudah diampuni oleh karya salib Yesus? Ya? Udah? Kenapa? Bagaimana juga pendapat Om dengan pandangan bahwa dosa harus diakui untuk menerima pengampunan? Kalau tidak diakui, bagaimana mungkin suatu dosa diampuni? Pertanyaan itu dikaitkan dengan satu yana-satu ayat 9. Satu yana-satu ayat 9 ini menunjuk perbuatan dosa yang kita masih dan sudah lakukan sekarang. Yang kita tidak ingat waktu masa kecil ya kita tidak ingat semua Tidak semua salah kita ingat Yang kedua Tidak semua salah kita sadari Tapi Tuhan mengampuni Jadi kalau kita mengaku dosa kita Itu bukan hanya mau mendapat pengampunan Tetapi komitmen perubahan Jadi kita hari ini seperti ini Salah apa yang kita lakukan kita akui Dan pengakuan dosa sekaligus komitmen janji untuk tidak mengulangi kesalahan Satu lagi bagaimana pandangan umum terhadap pelayaran profetik Saya tidak terlalu yakin Dan dari muda saya sering ketemu profetik ini akhirnya banyak ngawur banyak salahnya Tidak ada yang abadi Nanti muncul profetik A, profetik B Seorang yang bernubuat A, nanti diganti ke yang lain Profetik itu, nubuatan itu salah satu karunia roh Dari sembilan karunia roh Tidak boleh dielaborasi begitu seakan-akan segala galanya Ya Jadi Yesus mantu semua orang Betul Kenapa harus mengakui? Karena kita harus meninggalkan perbuatan salah tersebut Terima kasih Bapak surga memberkati dan membahara om dan keluarkan kasih karunia Dalam kasih karunia Kristus Kembali kasih Oke, dari 0858-9454 Terusnya wanita GSKI Bonjir Saya cuma mau bilang kalau saya tidak bisa doa berlama-lama Tapi dengan adanya relaxation with God Sekarang saya selalu buka Youtube siang dan malam untuk penyembahan Jadi saya penyembahan selalu bersama Pak Bapak Pak Eras Puji Tuhan Senang sekali damai sejahtera mengalir terus Kalimat-kalimat positif yang Bapak selalu katakan dalam penyembahan selalu terengiang Terima kasih Bapak Eras Semakin dekat waktunya Tuhan datang Semoga persiapan layak menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Kembali kasih Selamat berjuang Oke, dari anak muda di Sangihe, Sulawesi Utara 0823-95551 dan seterusnya Salam Pak Eras, selamat sehat Saya anak muda dari Sangihe, Sulawesi Utara Om Saya terus terdiberkati dengan khutbah dan pengajaran dari Om Eras Tentang kekekalan Makasih Om Om Tuhan Yesus berkati Om Eras Dan keluarga serta pelayanan Diberikan kesehatan umur panjang Amin Pada kesempatan ini Om Saya mau bertanya tentang maksud perkataan Tuhan Yesus Di Matthew 9, 16 dan 17 Matthew 9, 16 dan 17 Tuh ya Matthew 9, 16 dan 17 Sudara perlu tahu bahwa saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini spontan Tidak saya persiapkan pertanyaannya apa, jawabannya nanti apa Itu saya langsung Spontan, namanya impromtu Oke Tidak seorang pun menambalkan sari kain yang belum susut pada baju yang tua Karena jika demikian kain penambal itu akan mencapai baju itu Lalu makin besarlah koyaknya Lagi pula Begitu pula anggur yang baru Tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua Karena jika demikian kantong itu akan koyak Sehingga anggur itu terbuang Dan kantong itu pun hancur Tetapi anggur yang baru Disimpan orang dalam kantong yang baru pula Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya Ini sebenarnya konteksnya pertanyaan mengenai puasa Nah Tuhan mau mengajarkan Begitu ikut Tuhan Yesus Konsep-konsep agama lama Konsep-konsep yang bersifat agamawi Itu harus ditinggalkan Itu maksudnya Konsep-konsep agamawi tidak boleh campurkan Harus murni belajar Injil Jangan-jangan dicampur dengan Apakah itu budaya Kultur yang tidak sesuai dengan kekudusan Injil Injil tidak bisa kompromi Injil kokoh Itu maksudnya Saudaraku Bahwa Kantong Kantong tempat anggur itu Kalau dulu terbuat dari kulit binatang Kalau sudah tua Sudah tua umur kantong itu Dituangnya anggur baru pecah Anggur baru bisa membicara mengenai Injil Hatinya harus dibaharui Itu juga bisa Jadi yang pertama Tidak boleh mencampur Unsur kekristenan Dengan unsur-unsur di luar Kristen Jadi yang kedua Hati harus dibaharui Untuk bisa memiliki Kapasitas menerima Injil Oke Itu saja Saya kira cukup jelas Oke Dan berkati ya Anak muda dari sangi sulut Oke deh 08 17 91 96 Dan seterusnya Salam Pak Saya ada beberapa pertanyaan Tuhan Yesus Atau Tuhan Yesus Sebab selalu Yesus bilang Father Your God and my God Sedikit beda Yang translate Dari Inggris ke bahasa Karena Allah Bapak Dibilang God Sedangkan Yesus Menjadi Lord Of Lord Tuhan dari Tuhan-Tuhan Apakah Ini yang pertama Saya jawab nanti Kalau saya bicara Mengenai Allah diri tunggal Ya Sekarang saya belum bisa jawab Tunggu penjelasan Mengenai Allah diri tunggal Dua Apakah kutu Tetap berjalan Kalau kita sudah terima Yesus Tidak Ada kutu lagi Yang ada Disiplin Bahkan bukan hukuman Disiplin Selama kita masih Mau berubah Pak Kita tahu bahwa Injil itu pasti Diberitakan seluruh dunia Dan banyak Yang tidak terima Ada ayat Yohanes 3 Tentang Bagi yang tidak terima Yesus Akan lihat Worth of God Worth of God And murka Allah Orang non percaya Mungkin orang baik Tapi tidak terima Yesus Tapi tidak terima Juga berarti Menolak Pak Terserah Bentuk penolakan Kasar Atau halus Bagaimana ini Pak Mereka akan melihat Murka Allah Mana mungkin Orang-orang non percaya Bisa masuk Warga LP3 Karena secara implisit Mereka menolak Sebetulnya For God Didn't send His son Into the world To the Condem the world But But that world Through him Might be saved He who believes In the son Of his everlasting life And he who's And who does not believe The son Shall not see Life But the wrath The wrath of God Abides on him Saya menjelaskan ini Keselamatan di luar Kristen ini Pertemuannya Sampai tujuh kali Enam kali tujuh kali ya Enam kali ya Di satu kali pertemuan Di satu kali pertemuan Dua sesi Bagaimana saya mau menjelaskan ini Pak Nanti saya salah Ikuti khutbah saya Tentang keselamatan di luar Kristen Ya Baru itu benar Itu Pak Those not believe Kan Bapak juga bilang Percaya Wujud nyatanya adalah Action Actionnya mereka Implicity Implicit lah Menolak Pas diberitakan firman Walaupun mungkin Sudah berkali-kali ya Pak Diberitakan Baiklah Saya jelaskan ya Percaya Yesus Apa itu percaya Orang Kristen pun Belum tentu percaya Ini bicara-bicara ya Bilang percaya Percaya itu Pistewo menyerahkan diri Kepada obyek yang dipercayai Jadi kalau tidak Hidup sesuai dengan Kehidupan Yesus Itu berarti tidak percaya Orang percaya itu Makin hari makin seperti Yesus Percaya bukan sekedar Pengaminan akali Atau persetujuan pikiran Ya Oke Jadi kalau orang Menolak Yesus Apa itu menolak Maka saya jelaskan Di penjelasan Keselamatan Orang Kristen Termasuk menerima Yesus Apa itu menerima Yesus Apakah orang Kristen Menerima Yesus Belum tentu Nah kata menerima Kata menolak Harus dijelaskan Dengan benar Tetapi bagaimanapun Perbuatan orang Menentukan Kalau orang Langsung gini Tidak mungkin Orang yang menolak Yesus Perbuatannya baik Tidak mungkin Jika dia mendengar Lalu dia melawan Tidak mungkin Makanya Saya berani Mengatakan Coba yuk cari orang Yang membenci Yesus Lalu kelakuannya baik Coba Oke Pak Saya perhatikan Orang kalau hidupnya Nyaman-nyaman saja Sudah terima Yesus Benar Anda bagus Mungkin juga Karena Everything is fine Comfort zone Comfort zone Kalau sudah di pocok Terhimpit Baru mungkin Surrender Tapi kadang Belum tentu juga Orang miskin pun Punya comfort zone Dan terkadang Tolak Yesus Lebih kasar Benar Benar bro Siapa ini Ya Benar Saya panggil aja Dave ya Benar Dave Keren kamu Dave Saya baca di Yohanes pasal 3 Lagi pas Nekodemus Bicara dengan Yesus Kan Nekodemus Orang pintar agamawi Banyak itu sekarang Ya Pak Pintar agamawi Tapi dia tidak Tangkap apa Yang saya katakan Yesus menjawab Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Kecuali orang Dilahirkan oleh Roh dan air Ia tidak akan Masuk kerajaan surga Di ayat ini Unless one is not born again Dan one is born of water Tidak bisa masuk kerajaan surga Boro-boro masuk Pak Lihat saja Enggak Bisa dari sisi mata rohani Karena masih terselubung Terbelenggu Dihalangi oleh iblis Benar Baptisan air Dan roh Artinya air itu Baptisan komitmen Untuk hidup baru Roh itu roh kudus Bisa jadi Nekodemos ini pun Sama karena Tidak sudah Dulu Baru bisa melihat Mirip-mirip Thomas Beda Nekodemos Thomas Different Very different Absolutely different Pak lama Saya ayati Ayat ini dan jujur Boro-boro seorang Baptism Sebagai syarat awal Untuk bisa terbuka Mata rohaninya Supaya mulai Saya lihat Supaya mulai Bisa lihat Kerajaan surga Hmm bagaimana Panat Bapak ya Karena maaf ya Saya dengan segala Kenati melihat Akan ada miliaran manusia Kan binasa Pak Benar Even orang Kristen sendiri Yang sikapnya Ika I know already Sedih Saya rasanya Benar bro Dave Benar Dave Karena saya juga Tidak bisa berbuat banyak Kenapa orang Kristen Ingat Berkat Allah saja Lupa bahwa Allah pun Punya murkah Mungkin Jauh lebih Ekstrim lagi Mungkin Lebih ekstrim Dari yang kita bayangkan Hanya bisa Berdoa saja Pak Betul Dave You are right Ya Smart And right Ya You keep my youtube Everyday ya Oke Pak Sudah banyak nih Thank you ya Pak Next time lagi Kalau Bapak izinkan Sama Bapak Diberkati Dengan kesetan Untuk melayani Oke You are welcome Most welcome Dave 0812 3408 Dan seterusnya Salam Pak Eras Terima kasih Bapak sudah menjawab Pertanyaan saya Yang pertama Saya ingin bertanya Satu pertanyaan lagi Mengapa Allah harus menunggu Begitu lama Sampai Abraham dulu Untuk memilih Nenek moyang bangsa Pilihan Yang selanjutnya Jadi nenek moyang Mesias Bukankah zaman Sebelum Abraham Juga banyak orang benar Seperti Henok No Bukankah akan Lebih cepat lagi Kedatangan Mesias Dan juga kehidupan Di langit baru Puin baru Dimulai Kalau pemilihan Bangsa Pilihan Sudah dimulai Jauh Sebelum era Abraham Ditambah lagi Kalau itu terjadi Kemungkinan Umat manusia Tidak perlu Merasakan tragedi Airbah Zaman Noh Tragedi Menara Babel Memang itu Hak prerogatif Allah Tapi tentunya Ada alasannya Ya Pak Terima kasih Pak Terjawaban Dan saya mohon maaf Kalau kurang berkenan Bagus Yang nanya ini Bagus Satu hal Yang saya mau ingatkan Bahwa Semua nama yang tertulis Semua nama yang akan diberi bumi ini tertulis Dan nama-nama ini harus dilahirkan Jadi ada kuota Ada kuota Sejak Adam jatuh dalam dosa Yang saya pahami Ada nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan Dan kitab kehidupan ini Mencatat semua nama-nama Orang yang pasti akan hidup Kalau jahat namanya terhapus Ya Ini kalau menjelaskan ini perlu waktu Sudara ku Ya Jadi Tuhan Allah Bapak dalam hal ini Mempertimbangkan Ketepatan Waktu Yesus datang Itu yang pertama Yang kedua Allah itu punya tatanan Jadi Ketika Dokumen Warisan Tentang pengenalan akan Allah Belum lengkap Yesus belum datang Jadi setelah Zaman Kejadian No Bangsa Israel keluar dari Mesir Dan seterusnya Sampai zaman Intertestamental Itu zaman dimana Bangsa Israel tidak memiliki negara Dijajah oleh Asyur Babel Mesir Gunta Ganti Ya Nah saudara-saudara Syria Pada zaman Yesus datang Tepat waktunya Dan luar biasanya Pada waktu itu Saudara ku Pemerintahan Roma Membuat jalan-jalan bisa dilalui Tanpa Adanya perampok-perampok Sehingga injil bisa diberitakan Pada waktu yang sama juga Ada budaya Yunani Dimana bahasa Pengantarnya Atau lingua Frankanya Bahasa Yunani Yang kemudian menjadi bahasa Alkitab Perjanjian Baru Wah itu luar biasa Saudara Dari bicara soal kuota Yang ditulis dalam kitab kehidupan Bicara soal Bagaimana pengenanakan Allah Harus sampai memadai Juga mengenai Suasana bangsa Dimana bangsa-bangsa bisa Di bawah payung Roma Bicara soal bahasa Bahasa Yunani Koine Yunani Maksudnya Bahasa untuk Untuk lingua Franka Saudara Lalu yang kelima Zaman dimana orang-orang Memang pada waktu itu Mengingini Atau menghendaki Satu Mesias Mereka itu merindukan Adanya Mesias Zaman dimana orang Merindukan Mesias Ya Dan pada saat itulah Yesus datang Baik saudara Kita akan lanjutkan Di episode yang akan datang Ya Tuhan memberkati Saudara sekalian Sampai jumpa Sampai jumpa